Halo Sob, jumpa lagi di Laman Depa Channel Oke Sob, kali ini kita akan belajar sambung pucuk wahong dan sancang Di sini kami sudah ada stek dari wahong ya Kita coba sambung dengan sancang Seperti yang sudah pernah kami lakukan sebelumnya Oke, ikuti terus sampai habis Let's go Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian kita belajar Kemudian kita belajar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! beberapa dahan dari wahong kita tinggalkan sedikit daunnya untuk mempercepat adaptasi atau mengurangi penguapan kita buat lancip seperti ini oke, satunya caten lagi ya selamat menikmati terima kasih 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 disini adalah hasil dari sambung wahong dan sancang yang sudah pernah kami lakukan sebelumnya sudah lumayan besar wahong sancang yang mungkin nanti kita mulai bentuk kalau bagian ini sudah sedikit tertutup agar lebih kuat oke itulah cara kita belajar belajar sambung wahong sancang untuk budidaya bonsai wahong atau bonsai sancang oke ikuti terus video kami selanjutnya wassalam selamat menikmati 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 selamat menikmati